Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstall custom room derfus guys ya Sekaligus disini saya akan memberikan review mengenai custom room derfus ini Nah sebelum kita masuk ke tutorialnya kita intro terlebih dahulu Terima kasih telah menonton Tahap pertama sebelum kita menginstall custom room yaitu teman-teman wajib banget membackup data-data kalian Bagi itu secara online maupun offline Dan yang kedua teman-teman disini saya sangat menyarankan buat teman-teman yang menggunakan yang namanya USB, OTG, dan flash disk Sebenarnya bisa-bisa aja sih teman-teman untuk menginstall melalui internal HP ini Tetapi disini saya sangat tidak menyarankan dikarenakan takutnya ketika 0 MB itu susah teman-teman ya Jadi disini saya sangat menyarankan menggunakan OTG Dan ketiga tentunya kalian harus sudah ada di dalam flash disk ini file roomnya dan tentu saja frameworknya Nah oke langsung saja kita masuk ke mode recoverynya Nah oke teman-teman kita sudah masuk di TWRP nya Dan langsung saja seperti biasa kita redupkan dulu Dan ini kok malah ngebug guys ya TWRP nya Ini tidak bisa dipencet Nah oke sudah bisa Oke sip Kita redupkan seperti biasa Dan langsung saja kita masuk ke wipe Advanced wipe Pilih Dalvik Metadata dan data Dan langsung saja kita swipe to wipe Oke oke langsung saja kita colokkan USB OTG nya Nah disini langsung saja masuk install Kita pilih storage dan USB OTG Oh iya teman-teman disini saya menggunakan TWRP versi nepresi teman-teman ya Langsung saja kita masuk ke install Dan ini kita pilih FW nya Nah karena saya disini sebenarnya sudah dari MIUI Sebenarnya langsung bisa saja menginstall yang namanya custom room device ini Nah tetapi disini saya ingin menggunakan framework global Yang versi 12.5.4 Nah jika teman-teman juga dari WSP Wajib banget juga menginstall framework nya Xiaomi teman-teman ya Oke langsung saja kita install framework nya Seperti biasa Nah oke Saya ada punya cara cepat Supaya tidak ribet lagi guys ya Untuk satu kali install Nah seperti ini teman-teman ya Kita masuk ke install Kita pilih FW Kita tambah lagi Dan langsung pilih aja derfes nya Seperti itu Dan secara otomatis ketika sudah selesai menginstall framework nya Dia akan secara otomatis lagi menginstall custom room nya Nah kita lihat Nah ini udah done Nah ini secara otomatis menginstall derfes nya guys ya Oke saya skip sampai selesai instalasi nya guys ya Oke Nah oke teman-teman disini sudah berhasil menginstall room nya teman-teman ya Nah ini sudah sukses Teman-teman bisa lihat ini sukses oke Mantap Langsung saja sebelum kita reboot Kita install recovery remdesk Dikarenakan disini saya menggunakan TWRP versi nepresi Jika teman-teman menggunakan TWRP versi vikaus atau versi vasi Itu skip aja step ini teman-teman ya Oke Saya skip sampai sudah saya reboot kembali untuk format data Nah oke teman-teman disini saya sudah install recovery remdesk Dan sekarang saya sudah reboot masuk ke recovery lagi Dan langsung saja kita menemukan yang namanya format data Dan seperti biasa kita redupkan terlebih dahulu Dan kita masuk untuk format data Yes Nah ini sudah berhasil Langsung saja kita reboot ke sistem Dan kita cabut USB OTG nya Dikarenakan sudah selesai Dan ini adalah tampilan logo atau bot animasi dari room derfes Bagaimana teman-teman menurut kalian Mantap kan Nah ini adalah room andalan gue waktu masih Redmi Note 7 Dan juga Poco X3 NFC Yang dikenal kustomisasinya itu mantap teman-teman ya Oke saya skip sampai videonya Teman-teman maaf sampai room nya selesai Saya setup-setup Dan mungkin saya gunakan room ini seharian teman-teman ya Oke sip Nah ini sudah masuk Saya setup-setup terlebih dahulu Oke guys Dan disini saya sudah selesai setup-setup Custom room nya Guys ya Nah langsung saja kita cek aplikasi bawahnya Nah untuk aplikasi bawahnya tentu saja seperti biasa Bawaan dari Google Ini banyak aplikasinya kenapa? Karena saya sudah install guys ya Dan saya sudah menggunakan room ini Ini seharian guys ya Oke Nah kita lanjut Kita cek di panel notifikasinya Nah untuk panel notifikasinya seperti ini teman-teman ya Oke kita cek Lebih lanjut Nah Apa saja yang ada kita lihat Nah teman-teman bisa lihat Nah ini ada gaming mode Terus apalagi yang ada Untuk FPS infonya Sepertinya tidak ada teman-teman ya Yup FPS infonya tidak ada Oke Tidak ada ya teman-teman ya Oke kita lanjut Kita masuk ke pengaturannya Kita lihat Untuk kernel yang digunakan di room ini Dan kernel yang digunakan itu MNCT guys ya Tentunya sudah custom kernel Dan Untuk security patchnya itu sudah 1 Oktober teman-teman ya Oke mantap Oke kita lanjut Untuk melihat fitur Customisasi di room ini Nah oke Nah ini ada Pilihan the First Quest guys ya Oke Nah teman-teman disini bisa lihat Ada 5 buton di bawah ini Itu bisa semua Teman-teman Customisasi Mulai dari power button Navigation Gesture Volume rocker Nah Quick setting Timer Hands up Pulse Battery option Clock and death Display card Out Network indication Dan Satur bar items Lanjut Nah untuk yang Panel lock screennya itu Teman-teman bisa Modifikasi atau customisasi Weather option General option Dan terakhir itu ada Gaming mode tentunya teman-teman ya Ada gaming mode nya General notification Dan Terakhir ini Miss Sebelah Seperti itu teman-teman ya Oke Nah untuk Tampilan Kita lihat Tampilan apa saja Kita lihat Bahannya ini Display feature Nah ini untuk fps nya Ada perapa pilihan Ya itu cuma ada Dua teman-teman ya 120 sama 60 guys ya Gak ada 90 hertz nya Oke gak masalah Oke kita lanjut Untuk tes performanya Nah disini untuk tes performanya Saya menggunakan Tiga aplikasi Yaitu Geekbench Antutu Benchmark Dan juga CPU throttle Nah oke Langsung saja Kita cek di Antutu Terlebih dahulu Nah untuk Skor Antutu nya Seperti ini teman-teman ya Di angka 500an Nah seperti ini Teman-teman bisa lihat Spesifikasi lengkapnya Seperti ini Oke Sip Mantap Nah kita lanjut Untuk Pengetesannya Di CPU Throttling Kita lihat Oke sudah tidak ada Untung saya sudah screenshot Teman-teman ya Kita masuk ke foto Screenshot Nah ini Nah Untuk performanya itu Maksimalnya di 298 Gips Dan Stabil di 250 Dan Sempat turun Hingga 218 Dan untuk grafiknya Seperti ini Dan disini Saya sudah mengetesnya Selama 6 menit 50 detik Nah seperti ini Teman-teman ya Oke Mantap Dan untuk Skor Geekbench nya Kita coba Teman-teman ya Kita lihat Untuk skor Geekbench nya Nah untuk Skor Geekbench nya Seperti ini Nah single core nya Dia mendapatkan 920 Dan multi core Score nya itu Di 2652 Nah oke Mantap Nah bagaimana Untuk test gaming nya Nah untuk gaming nya Ya standar-standar Ayo teman-teman ya Karena ini Tidak terlalu Fokus ke Performa Tetapi Di dervas ini Itu fokusnya Ke kustomisasi Nah oke Teman-teman bisa lihat Disini bahwa Kustomisasi nya itu Sangat-sangat banyak Teman-teman ya Disini teman-teman Bebas banget Yang namanya Bereksperimen Mengenai kustomisasi nya Bahkan Di Ini teman-teman ya Nah ini Ada gambar hentai Teman-teman ya Mantap Nah Oke Mungkin Ini cukup teman-teman ya Jika ada teman-teman Yang ingin ditanyakan Silahkan Berkomentar Di Bawa Jika ada Pertanyaan yang lebih lanjut Mengenai hp kalian Kenapa Misalnya ada bermasalah Silahkan join Di grup Nanti disitu Kita bantu Jawab teman-teman ya Oke Saya akhiri videonya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa